Hai guys, balik lagi di Youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai Aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku Salam kenal dulu ya, aku Clara Hari ini aku bakal nyeritain satu film yang seru dan menegangkan banget nih guys Bikin merinding Ini tuh salah satu episode dari serial horror Thailand yang populer banget Judulnya School Tales, judul episode-nya Lunch Ngeri banget nih ya, ceritanya tentang sup daging yang dijual di kantin sekolah Semua murid suka, tapi penasaran juga soalnya rasanya bener-bener enak Sampai akhirnya kebongkar guys Ternyata sup daging yang dijual di kantin itu bukan pake daging biasa Udah deh ya, ga usah lama-lama lagi Daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys Sebentar aja buat like video ini dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian ga ketinggalan sama video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga kontennya Jadi ceritanya di sebuah sekolah di Thailand Sama juga ya kayak di Indonesia Kantinnya ngejual macem-macem makanan Nah ada satu jualan yang mendadak jadi rame Punyanya ibu-ibu ini nih namanya Bibi Jong Yang dia jual itu sup daging guys Katanya sih sup daging babi pedas Rasanya enak banget Tapi beda, ga wajar bikin curiga Di sekolah itu juga ada satu murid cowok yang populer nih Suka siaran live namanya Klik Dia mulai nyebarin gosip Katanya anaknya si Bibi Jong baru aja masuk penjara Karena pake obat-obatan terlarang Si Klik jadi curiga dong Dia yakin kalo sup dagingnya Bibi Jong tuh dikasih obat-obatan terlarang juga Makanya rasanya enak banget bikin ketagihan Dia sampe ngewawancara murid-murid lainnya juga nih Dibikin video supaya gosip dugaannya itu makin dipercaya Udah gitu biar ya nonton siaran live-nya makin banyak dan rame nih Klik mau ngebuka panci sup dagingnya itu di depan semua penonton Kebetulan Bibi Jongnya lagi di dapur Tapi ngedenger berisik-berisik jadi ketahuan kan nih Ngeliat Klik yang mau ngebuka pancinya Si Bibi bener-bener gak mau Dia bilang jangan dibuka Klik jadi makin curiga dong Dan mereka jadi dorong-dorongan nih Sampai pancinya malah jadi tumpah Keliatan ada sesuatu yang bulet dibungkus kain Dan ada beberapa potongan tulang juga Klik langsung yakin Kalo yang dijadiin sup daging itu bukan babi tapi anjing Semua murid yang ada di kantin itu jadi panik juga dong Dan klik yang nyiarin semuanya bikin ini jadi semakin heboh Mereka semua bahkan ngeluarin handphonenya dan ngerekam kejadian itu juga Sambil marah-marah dan ngatain Kok Bibi Jong jahat banget jualan sup daging anjing Setelahnya klik dan gengnya ngumpulin bukti kan nih Foto tulang tadi sama gambar tengkorak anjing tuh sama Udah deh mereka yakin kalo si Bibi Jong jualan sup pake daging anjing dan kucing Sampai dilaporin juga ke pihak sekolah buat diperiksa Selain ngebahas itu klik juga pamer nih ke temen-temennya Dia baru aja bikin tato tulisan namanya di belakang leher Sementara ada seseorang yang kayak ngamatin klik juga nih guys Pakaiannya serba hitam Eh pas ditengok lagi ngilang Balik lagi ke si Bibi nih ya Setelah gosip itu dagangannya yang mendadak jadi sepi Gak ada yang beli Udah gitu dia juga dapet banyak kiriman pesan, bujatan, marah-marah Dari para murid yang mendadak jadi benci kan sama Bibi Jong ini Klik sih seneng semua orang muji-muji dia Karena udah berani banget ngungkapin semuanya Sampai tiba-tiba pas jalan klik ditabrak sama seorang berpakaian hitam tadi Kesel kan jadi dia ikutin sampai ke lapangan olahraga yang sepi Cuma ada mereka berdua doang Eh sosok itu ngeluarin pisau terus mendadak bisa hilang Dan pas muncul lagi malah berusaha nyerang si klik Cow ini ketakutan dong Dia keluar dari ruangan itu udah tutupan sama bungkusan hitam ini guys Ini temen-temennya yang ngeliat jadi heran Kelakuan anehnya direkam Soalnya aneh mereka gak ngeliat siapa-siapa lagi disitu selain klik Setelah kejadian itu klik langsung nyamperin kedainya Bibi Jong dan ngamuk-ngamuk Dia yakin kalo tadi orang yang nyerang dia tuh pasti suruhannya Bibi Jong Klik juga langsung nyalain siaran live-nya lagi dan nyeritain semua tuduhannya Ngejelek-jelekin Bibi Jong Eh sekilas dia juga ngeliat di dapur belakang ada sosok hitam yang lewat Klik makin yakin bener kan tuh pasti suruhannya si Bibi Bibi Jong udah mohon-mohon supaya klik jangan nyebarin berita gak bener kayak gini Nah tapi pas banget klik ngeliat foto Bibi Jong sama anaknya ini kan Klik langsung yakin kalo orang yang tadi nyerang dia itu tuh pasti anaknya si Bibi Jong Dan lagi-lagi ya dia maksa mau ngegerebek dapurnya si Bibi Eh disetop sama bapak-bapak ini yang jualan di kantin itu juga Klik ya bodo amat tetep masuk Dan si bapak akhirnya bilang kalo anaknya Bibi Jong tuh udah meninggal dari sebulan yang lalu Bahkan kondisinya ngeri Kepalanya hilang gak ketemu Makanya nih si Bibi jadi bener-bener terpukul dan cuma bisa nangis Udah malah dagangannya jadi gak laku juga Para pedagang lainnya juga jadi ikut kesel karena klik udah keterlaluan Dia disuruh minta maaf Apalagi pas banget pihak sekolah dateng kesitu Dan bilang kalo dari hasil pemeriksaan Yang dipake Bibi Jong tuh daging babi biasa bukan daging anjing Iya semua murid-murid disitu jadi heboh kan tuh Klik dibilang keterlaluan bisa nyebarin berita palsu cuma biar viral Klik disuruh minta maaf tapi dia gak mau Dia masih yakin kalo dia yang bener dan Bibi Jong sebenernya jahat Klik juga makin kesel karena sahabat-sahabatnya nih udah gak ngedukung dia juga Mereka malah bilang kalo lebih baik klik bikin siaran permintaan maaf aja Jualan Bibi Jong mulai rame lagi Dia bisa nyiap-nyapin sup dagingnya Sementara klik sekarang bener-bener terpukul ya Di satu sisi dia yakin kalo Bibi Jong sebenernya jahat Walau dia juga masih bingung karena gak ada bukti pasti Eh tiba-tiba dia dapet kabar kalo sekarang dia lagi viral dihujat di internet Klik dikatain selebgram abal-abal tukang bohong di saat keadaan klik bener-bener kacau gini Kebetulan ada kucing yang lewat dan jahat banget Dia habisin kucing itu dia mau ngefitnah si Bibi Jong Pas hampir malem para pedagang kantin udah mau pulang kan nih Ya termasuk si Bibi Jong yang bilang mau mampir ke pasar dulu buat beli ayam hitam Para penjual lainnya heran Si Bibi Jong kan jualan sup daging babi Kok malah belinya ayam hitam? Ya tapi udahlah resep rahasia kali ya yang bikin sup dagingnya jadi enak Nah disitu udah gak ada siapa-siapa kan? Klik yang dari tadi gumpet Akhirnya diem-diem masuk ke dapurnya Bibi Jong Dia mau naro bangkai kucing tadi di dapurnya si Bibi Buat bikin bukti palsu Eh ngeri banget Dia malah nemuin ada banyak sesajen yang disusun rapi di meja Bahkan ada banyak simbol-simbol setan juga Disitu juga ada foto anaknya si Bibi Jadi Bibi Jong tuh kayak ngelakuin ritual khusus Ngeliat semua ini klik langsung heboh dong Jadi ternyata bener kan dugaannya Dagangan Bibi Jong tuh gak bener Ngeri banget Dia mau ngerekam dan ngeviralin semua bukti-bukti ini kan Eh handphonenya malah mendadak error Udah gitu entah kenapa dia ngerasa merinding Dan bener aja Ada sok hitam-hitam itu yang udah berdiri di belakang dia Bukannya cepet kabur Klik malah nantangin sosok hitam itu Sampai dibuka nih jubahnya Eh ternyata gak ada kepalanya guys Jadi itu hantu anaknya si Bibi yang katanya kepalanya hilang itu Baru deh si klik ketakutan dan lari kabur kan Untung aja di sekolah masih ada guru-guru Klik langsung heboh minta tolong dan minta supaya kali ini dia dipercaya Karena beneran ya tapi gurunya malah kesel Dikiranya klik ini cuma acting dan lagi-lagi bikin cerita bohong Klik jadi emosi kan nih orang beneran tapi dia gak dipercaya Akhirnya dia ngeberaniin diri balik lagi ke dapur bibijong buat ngebuktiin semuanya Pas nyampe disitu dia ngeliatkan bukusan kain berbentuk bulat yang selalu ada di dalam panci supnya bibijong Eh pas dibuka ngeri banget guys Isinya tengkorak manusia kepala anaknya bibijong Wah klik langsung panik dong malah tiba-tiba ini si bibijongnya muncul Klik cuma bisa minta maaf dan mohon-mohon supaya dibiarin pergi Dia janji bakal tutup mulut dan gak akan nyebarin semua ini Ya tapi bibijong nganggep itu semua cuma omong kosong lah Apalagi klik kan si paling pengen viral Ngeri banget ternyata bibijong emang kejam Jadi dia kecewakan sama anaknya yang bikin susah konsumsi obat-obatan terlarang Makanya dia habisin Tapi sebagai ibu dia juga ada perasaan bersalah Bibijong juga yakin kalo anaknya bakal selalu ngedampingin hidupnya Ngedampingin dia jualan Yaudah dicemplungin aja tuh palaknya buat jadi kaldu sup dagingnya Kesokan harinya situasi di kantin sekolah normal Rame-rame aja Banyak juga yang mesen sup daging babinya hari ini Katanya rasanya makin enak Tementara klik gak keliatan Ini temen-temennya yakin kalo klik pasti malu deh dihujat Makanya bolos sekolah Sampai tiba-tiba pas sup dagingnya disendokin nih Ada potongan daging tulisan tatonya siklik dong Ya temen-temennya baru sadar kalo itu dagingnya siklik Dan ngeliat itu semua bibijong tersenyum puas Hih gimana guys ngeri banget Ini sih deril makan temen ya guys ya Nah kalo kalian suka nih sama ceritanya Bantu aku ya dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys Komen juga di bawah kalo kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye Bye-bye